Intro Selamat teman-teman, kita kembali lagi baru dengan Veteran Teens Sebelum kita mulai pada kita, saya ingin menyampaikan 2 pengumuman Pengumuman pertama, ibadah Veteran Teens, maka saya akan dilaksanakan secara online Dari channel Youtube GBI Citra Family Pengumuman kedua, pengumuman akan dihubungi oleh PKS kalian masing-masing Nah, sebentar lagi kita mulai ibadah kita Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, agar kita tetap fokus selama ibadahnya berlangsung Pastikan kita sudah siap, dan jangan buka aplikasi yang lain ya teman-teman Selamat beribadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sebelum kita memasuki barangan Tuhan Kita pas tolong ku puji Betapa ku mencintai Betapa ku mencintai Jalan hidup ini Selalu menyertai Selalu menyertai Jangan terbaik Jangan terbaik Oleh karena kasih Jangan terbaik 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 Jangan hidup ini selalu menyertai Betapa ku menyadai Di dalam hidupku ini Ku selalu memahir Dan jangan terbaik Oleh karena kasih Betapa Sengguh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Baga Amas yang murid Kau membantu Becana hatiku Bapak Ajar ku mengerti Sebuah kasih Yang selalu Kau membalik Bahkan Air mengelir Yang tiada Tidak ada Pernah berhenti Kau Tidak 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 Shalom Teman-teman Petra Saya bersyukur sekali Dan berterima kasih tentunya Karena saya masih diberikan kesempatan Untuk bisa sharing Menyampaikan kebenaran firman Tuhan Buat teman-teman Petra semua Sekalipun secara virtual ya Tenang aja Kita bisa diberkati Lewat media apapun Itu Tuhan bisa memberkati kita Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Ya teman-teman Nah Tema yang diberikan buat saya hari ini Tentang komunitas Kalau kita lihat Di jaman modern sekarang nih Teman-teman Mulai bermunculan ya Banyak komunitas-komunitas Kita lihat ada komunitas Memasak Komunitas bersepeda Yang lagi booming ya Komunitas Runner Yang lari-lari Terus ada komunitas Macem-macem ya teman-teman Komunitas penyuka mobil ini Pokoknya mereka yang punya minat yang sama Nah Mungkin salah satu dari teman-teman Juga saya yakin tuh Ada yang tergabung ya Dengan komunitas tertentu ya Itu komunitas sekuler nih teman-teman Yang rata-rata memang punya minat Atau hobi yang sama Tapi hari ini saya mau bahas Lebih dalam tentang komunitas rohani Nah menurut teman-teman sendiri nih Kira-kira penting gak sih Sebuah komunitas rohani itu Karena ada loh Beberapa orang yang beranggapan bahwa Ah saya tetep bisa bertumbuh kok Secara rohani meskipun Saya sendiri Kenapa? Karena Berfikirnya itu adalah Di jaman modern seperti sekarang Kalau misalnya saya mau ibadah Mau dengerin firman Tuhan Udah ada Youtube Saya tinggal streaming aja Udah banyak loh Ibadah-ibadah Streaming gitu kan Dari pembicara yang bagus Sampai yang ngetop banget tuh udah ada Mau saat teduh Tinggal puter aja MP3 Puter CD Puter Youtube juga Ada ya Rekaman-rekaman Atau Youtube-youtube itu tentang saat teduh Nah bahkan ketika baca firman Tuhan pun Kalau ada yang gak ngerti Rasanya saya gak butuh komunitas deh Saya cukup lihat dari Google Google itu kan bisa Punya semua jawabannya Si engkong Google gitu Nah Ada orang yang berpikir seperti itu Teman-teman Memanfaatkan teknologi Untuk membantu Kerohaniannya bertumbuh Nah pendapat seperti itu Gak sepenuhnya salah teman-teman Memang kita perlu memanfaatkan teknologi Dan kita bisa memanfaatkan teknologi Untuk bertumbuh Untuk membantu Perkembangan rohani kita Tetapi teman-teman Komunitas itu tetap kita perlukan Terutama komunitas rohani ya teman-teman Kenapa? Pertama teman-teman Karena kita didesain Itu memang untuk bersosialisasi Ingat ya bahwa manusia itu adalah Makhluk sosial teman-teman Kita gak didesain untuk hidup sendiri Kita itu didesain untuk hidup Bergaul dengan orang lain Kita gak bisa sendirian Nah kita lihat juga Ketika Tuhan menciptakan Adam Tuhan melihat bahwa Adam itu Kayaknya gak baik Kalau sendiri saja Ya kan? Makanya Tuhan menciptakanlah Si Hawa Itu Ije dan inisiatifnya Tuhan Sehingga manusia itu Lama-kelamaan yang membentuk Satu komunitas Kita lihat sendiri juga Teman-teman dari Tuhan Yesus sendiri Waktu dia turun ke dunia sebagai manusia Tuhan Yesus itu Punya komunitas Yaitu siapa? Inner circle-nya Tuhan Yesus itu adalah 12 murid-muridnya Nah itulah Tuhan Yesus sendiri aja Berkomunitas teman-teman Dia memberikan peladan itu Nah makanya Komunitas rohani Disini saya ngomongnya tentang komunitas rohani ya teman-teman Komunitas rohani itu sangat-sangat penting Ya teman-teman garis bawahi Sangat-sangat penting Nah Saya mau sampein 3 poin aja teman-teman Kenapa sih komunitas rohani itu sangat penting Saya juga pengen sharing ya Dari kehidupan saya Betapa saya itu sangat diberkati teman-teman Lewat komunitas rohani Yang ada di dalam hidup saya Nah poin yang pertama teman-teman Kenapa komunitas rohani itu sangat penting Adalah Karena komunitas rohani itu Memberikan encouragement Nah Teman-teman bayangkan nih ya Ada seorang Pesepeda Yang tergabung dalam komunitasnya Dia udah janjian Dia udah punya satu grup komunitas bersepeda Yang mana itu yang membuat dia tuh setiap pagi Itu bisa bangun pagi jam 5 Sikat gigi Beres-beres Siap-siap Bahkan Cuma dibutuhkan waktu 15 menit Dia tuh udah langsung Mengayu sepedanya di pagi hari Hmm Teman-teman bayangkan Kalau misalnya Ini orang bersepeda Tanpa komunitasnya Kira-kira Ada gak dorongan Atau kekuatan ya Dari dalam dirinya Yang membuat dia tuh bisa Konsisten teman-teman Bangun pagi Jawabannya adalah Belum tentu Kenapa? Karena komunitas sepeda dia itu Memberikan encouragement buat dia Sehingga dia itu Semangat Punya keinginan Untuk bangun pagi Dan untuk bersepeda bersama Dengan teman-temannya Sama teman-teman Seperti kita Teman-teman kalau Kita ada dalam komunitas Yang sungguh-sungguh memutuskan Untuk ikut Tuhan Itu kita satu sama lain Pasti akan saling menyemangati Dalam pertobatan Karena kenapa? Karena kita merasa Ada tanggung jawab Di sana Atas diri saya Gitu Kita punya teman-teman yang Komunitas Yang mendukung kita Untuk saat teduh Setiap kongsel Misalnya ya Pasti di cek kan Udah saat teduh Belum lu hari ini Ya Kalau jawabannya belum Aduh belum Gue ngantuk banget Ada yang encourage teman-teman PKSnya Atau mentornya Itu pasti akan bilang Aduh jangan lupa dong saat teduh Jangan bolong Dan teman-teman merasa Punya tanggung jawab Di sana Untuk Semakin bertumbuh Bertanggung jawab Dalam mengerjakan Keselamatan teman-teman Dalam pertobatan Nah Bahkan teman-teman Ini pengalaman rohani saya Waktu Saya itu punya komunitas Rohani Itu sampai kita tuh bisa Saling mengaku dosa loh Teman-teman Itu Powerful sekali Komunitas rohani itu Teman-teman Jadi kita punya tanggung jawab Bahwa Oh Kita tuh di encourage Bahwa Saya gak mau jatuh dalam dosa Kenapa? Karena Saya gak mau Harus satu Udah pasti ya Bertanggung jawab sama Tuhan Udah pasti lah Mengerjakan keselamatan kita Tuhan tuh gak suka sama dosa Udah pasti Tapi Yang bikin powerful dari komunitas ini Adalah Karena saya gak mau Ketika konsel nanti Saya ngaku Jatuh lagi dalam dosa yang sama Atau dosa yang lain ya pastinya Saya gak mau ketika nanti saya Bertanggung jawab Ketemu sama teman-teman komunitas saya Saya harus ngaku dosa saya Nah itu satu encouragement Yang luar biasa loh teman-teman Itu satu komunitas itu bisa sampai Saling mengakui dosa Itu luar biasa banget teman-teman Karena saat Kita jatuh Komunitas ini Adalah orang-orang yang menyemangat kita Untuk bangkit kembali Gitu Di dalam Tuhan Jadi encourage kita Kalau sampai kita jatuh dalam dosa Gak Kita tuh di encourage Gak apa-apa Kamu bisa bangkit lagi Kamu pasti menang Itu Powerfulnya Yang pertama Alasan yang pertama ya teman-teman Karena komunitas itu Memberikan encouragement Jemaat buat kita Komunitas rohani Nah Kita mau lihat juga dari Cara hidup jemaat mula-mula Ya teman-teman ya Bagaimana Para jemaat mula-mula Di kisah para rasul 2 Ayat 46-47 Itu mereka hidup itu Sungguh luar biasa bersama-sama Saya bacain ya Buat teman-teman ya Di kisah para rasul 2 ayat 46-47 Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka berkumpul Tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti Di rumah masing-masing Secara bergilir Dan makan bersama-sama Dengan gembira Dan dengan tulus hati Sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka Dengan orang yang diselamatkan Nah kita lihat nih Cara hidup jemaat mula-mula juga Itu mereka saling meng-encourage Satu dengan yang lain teman-teman Tadi ayat 46 bilang Dengan bertekun Dengan sehati Mereka berkumpul Tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka saling menguatkan Satu sama lain Nah itu alasan pertama Poin yang pertama Kenapa sebuah komunitas rohani itu sangat penting ya teman-teman Karena komunitas rohani memberikan encouragement Yang kedua teman-teman Karena komunitas rohani itu merupakan Training ground terbaik Untuk rohanian kita Gini teman-teman Saya mau kasih gambarannya Kalau kita ada dalam satu komunitas Contoh komunitas fotografi Di sana itu Dalam komunitas itu Pasti dong Setiap orang anggotanya itu Mempraktekkan Fotografi itu Jadi mau gayonya gimana kek Anglenya gimana kek Pokoknya Setiap mereka Itu pasti menampilkan Performance fotografi mereka Artinya apa Mereka latihan Terus menerus dilatih Dan mau gak mau Praktek Nah sama dengan komunitas rohani Teman-teman Kita bukan cuma dituntut Dalam komunitas rohani itu Kita bukan cuma dituntut Untuk bahas secara teori aja Firman Tuhan itu Gak cuman ketika komsel Ketika kumpul Ketika sharing Kita cuman bahas teori Firman Tuhan doang Enggak Tetapi lewat komunitas rohani Kita itu akan Tanda kutip Dipaksa ya Teman-teman Untuk mempraktekkan Firman Tuhan tersebut Yang sudah kita bahas itu Nah Paling simpelnya apa teman-teman Di dalam komunitas rohani Kita mempraktekkan apa Kasih Ya Teman-teman tahu dalam Alkitab Itu banyak sekali kata saling Saling teman-teman Saling itu artinya apa kan Satu sama lain ya Teman-teman Artinya Berinteraksi Ada banyak sekali kata saling Saling menguatkan Saling menasehati Saling menghormati Saling menghargai Oh banyak sekali kata saling teman-teman Yang mana artinya di dalam situ Kita mempraktekkan kasih Ya dengan cara kita yaitu Membangun Ngasih Kekuatan Buat teman-teman kita Nah Makanya komunitas rohani sangat penting Karena Mau gak mau di dalam komunitas rohani itu Kita akan Mempraktekkan Firman Tuhan Di dalam hidup kita Nah Yohanes 13 E35 nih teman-teman Saya bacain ya Buat teman-teman semua ya Dengan demikian Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Ini ayat yang tadi saya sampaikan untuk Contoh simpelnya ya Di dalam komunitas rohani itu kita mempraktekkan yang namanya kasih Jadi di dalam komunitas rohani Kita otomatis akan mempraktekkan Firman Tuhan Gak cuman sebatas teori teman-teman Tapi bener-bener kita saling melakukan gitu Melakukan firman Tuhan itu Nah itu Yang kedua teman-teman Dan yang ketiga teman-teman Kenapa komunitas rohani itu sangat penting Karena dalam komunitas rohani itu Kita belajar Untuk menjadi guru Sekaligus menjadi murid Nah ini adalah satu tempat atau Wadahnya ya teman-teman Dimana dalam komunitas itu Kita belajar bahwa kita itu Jadi guru Bagaimana kita mementor Tapi sekaligus Kita juga bagaimana kita itu dimuridkan Atau di mentor Nah teman-teman Karena di dalam Satu komunitas rohani itu Ada interaksi Satu sama lain teman-teman Makanya kita itu akan saling Ibaratnya di Amsal 27 E17 itu bilang Kita akan saling menajamkan Teman-teman satu sama lain Jadi kita belajar bagaimana kita itu bisa Taat Kita tunduk Sama firman Tuhan Lewat mentor kita Dan bagaimana kita sendiri pun Nantinya akan Mementorkan Atau memuridkan Adik-adik rohani kita Jadi dalam komunitas itu Kita selalu bisa Teman-teman belajar dari orang lain Kita bisa saling Berbagi pengalaman Dan yang pasti Saling membantu orang lain untuk bertumbuh Karena di dalam komunitas itu ada interaksi Kita gak cuman Nerima doang ya teman-teman Kita gak cuman nerima doang Tapi kita juga membagi Gitu Membagi dengan orang lain Nah contoh yang saya temuin ya teman-teman Dalam komunitas rohani saya di sekolah minggu Saya bersyukur Karena memang di waktu yang sama Di situ saya bisa belajar untuk berbagi Tapi sekaligus saya dibagi Saya bisa Membagi sekaligus saya diisi Gitu misalnya ada hal-hal yang saya kurang Dalam pelayanan saya Saya bilang Contoh ya teman-teman ini Yang saya alami adalah Saya kurang bisa lo nyampein firman Tuhan Buat anak-anak gitu Saya kurang anak-anak Nah di situ saya bisa dapet Dari orang lain Teman-teman ngerti ya Saya bisa dapet dari rekan-rekan Guru sekolah minggu lain Yang dia tuh memang Talentnya ada di sana Nanti caranya gini Lo pake ide begini Kalau anaknya umur segini Lo cara bawa ini begini Nah tapi di sisi lain teman-teman Saya juga berbagi Berbagi apa? Kalau ada teman-teman Di sekolah minggu Di rekan-rekan guru sekolah minggu Yang misalnya Aduh Ter gak pede nih Apa pimpin anak-anak untuk memuji Tuhan Nah saya merasa Oh Tuhan kasih saya talenta di sana Saya bisa berbagi Gitu Saya bisa berbagi Oh tipsnya gini Kalau lo Bawain puji-pujian buat anak-anak Tipsnya adalah Nah di situ loh teman-teman Jadi kita tuh bisa Belajar Kita bisa belajar bagaimana Menjadi seorang mentor Menjadi seorang guru Sekaligus kita tuh menjadi seorang murid Ya pentingnya kita bisa berbagi Satu sama lain Nah itu teman-teman Saya mau sharing nih teman-teman Jadi itu tiga poin yang tadi ya Mengapa penting banget Komunitas rohani Saya rangkum yang pertama Karena komunitas rohani itu memberikan encouragement Ya Yang kedua karena komunitas rohani adalah training ground Terbaik buat kita Dan yang ketiga karena dalam komunitas Kita bisa belajar menjadi guru Sekaligus juga belajar menjadi seorang murid Nah Saya mau sharing teman-teman Tentang komunitas saya Terutama masa muda saya ya Meskipun saya masih muda nih Sekarang juga masih muda nih teman-teman Saya mau sharing ketika saya ada di usia teman-teman semua Berarti kan teman-teman Petra itu usianya kisaran 12 ya 12 Sampai dengan berapa 14 kali ya 14 sampai 15 lah ya gitu 15 atau 16 mungkin Nah teman-teman saya bersyukur sekali Ketika di umur-umur 12 gitu ya Ketika dari SD Terus mau naik ke SMP Itu saya masih inget gitu ya Betapa Waktu itu kita itu ada di usia-usia yang Rasanya tuh teman itu number one Teman-teman ya Kayaknya tuh waktu itu Mama sama Papa Orang tua gitu ya Saya kayaknya gak pengen terlalu deket gitu Ngerasanya tuh kayaknya Eh mama kok terlalu nyampurin urusan saya banget sih gitu Eh Papa kok Pokoknya segala nasihat orang tua kayaknya mental gitu ya Teman-teman Nah itu masa-masa dimana Kayaknya umur-umur segitu Kita merasa bahwa Kita tuh perlu banget komunitas nih Gue mau masuk geng yang mana nih Kalau bisa masuk geng yang paling keren gitu ya teman-teman Nah Saya bersyukur loh teman-teman Di masa-masa itu Saya itu bisa ada di komunitas rohani Saya seneng banget teman-teman ada di sana Karena memang Saya itu dari kecil udah Sekolah minggu udah Dan Ketika waktu masa umur saya itu 12 itu masih di sekolah minggu Dan ketika udah selesai SD Itu gak ada petra kayak sekarang Itu adanya langsung Pokoknya ibadah Yud begitu ya Ibadah yud yang udah ikutan orang gede deh Pokoknya ibadahnya tuh gak dibagi-bagi seperti sekarang gitu Sekarang itu teman-teman harus bersyukur sekali Karena makanan rohaninya tuh udah disesuaikan dengan kebutuhan kita Kalau dulu tuh enggak teman-teman Tapi saya bersyukur banget teman-teman Karena di masa itu Saya tuh bisa punya komunitas rohani Kenapa teman-teman Karena Sekarang nih teman-teman Saya baru menyadari Makanya saya bagiin ini buat teman-teman Kenapa? Ketika saya ada di masa-masa itu Saya itu bener-bener mengerti ya teman-teman Menerima Tuhan dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Itu di usia 14 tahun Saya inget banget kelas 2 SMP lewat Tretret Di situ saya bener-bener menyerahkan hidup saya Saya bener-bener Mengamini bahwa Saya paham gitu Bahwa saya sudah menerima keselamatan Hidup saya harus ditinggalkan yang lama Saya punya hidup yang baru dalam Tuhan Dan saya harus mengerjakan keselamatan saya Saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya buat Tuhan Itu umur 14 tahun Dan saya bersyukur teman-teman Saya ada di komunitas itu Kenapa? Karena yaitu Saya dapatkan 3 hal yang tadi Sekarang itu saya bisa bilang bahwa masa muda saya Itu begitu indah banget Kenapa? Karena saya sudah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Karena saya ada dalam komunitas rohani Teman-teman ketika saya di usia teman-teman Saya punya komunitas rohani Saya punya mentor Mentornya lain-lain yang beda-beda Tapi ada Di setiap fase umur saya Level umur saya itu Saya punya mentor yang beda-beda Tapi teman-teman itu semuanya luar biasa banget Salah satu mentor saya ada yang strict Strict banget gitu ya Yang bener-bener yang tadi saya cerita tuh Gak mudah loh dalam satu komunitas itu Kita tuh bisa mengaku dosa Gak gampang gitu Tapi bisa loh Karena ya itu saya belajar dimuridkan Saya belajar bahwa Firman Tuhan itu Yang terpenting bukan teorinya Tapi adalah prakteknya Gimana saya bisa melakukan Firman Tuhan itu dan berbuah Dan disitu saya bersyukur banget Waktu itu Komunitas saya adalah Teman-teman gereja Paling dekat sama teman-teman gereja Saya gak punya komunitas Komunitas itu bicara tentang inner circle ya Teman-teman seperti Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya Banyak menghabiskan waktu bersama-sama Bergaul erat Nah itulah komunitas gitu Saya yang bergaul erat ini Komunitas ini saya cuma sama teman-teman gereja Teman-teman sekolah ada Saya berteman Tapi tidak berkomunitas dengan mereka Dan saya bersyukur teman-teman Saya punya komunitas rohani Gitu Makanya saya belajar Banyak hal yang tadi saya sempat sampaikan buat teman-teman Satu, rohani saya bertumbuh Kenapa? Karena di setiap Pertemuan komsel saya Itu mentor saya itu PKS-nya itu Itu akan nanyain Gimana saat teduh kamu? Dan karena saya gak mau Saat teduh saya itu bolong Salah satunya ya Triggernya itu adalah Saya gak mau ketika ditanya saya bolong saat teduh Makanya saya lakukan saat teduh Itu pasti cross-check tuh waktu itu Berapa pasal Kesannya kepo banget ya teman-teman Tapi ternyata Itu penting sekali Teman-teman belajar akan bertumbuh Dari paksaan-paksaan yang seperti itu Ya Dan yang kedua Dicek Dicek Saat teduhnya Dicek Tadi yang kedua ya Berapa pasal Dan yang ketiga Dicek Kita saling aku dosa Dan itu powerful banget Nah Dari Saya bersyukur itu Makanya Sekali lagi saya ulang nih teman-teman Saya bersyukur sekali Masa muda saya tuh indah banget Kenapa? Karena saya menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Dan yang saya alami sekarang adalah Di usia saya yang sekarang ini Yang menuju ke gigi 4 ya teman-teman Menuju usia 40 Saya bersyukur Karena di usia-usia saya yang Yang Di usia teman-teman sekarang itu Saya menyerahkan Kedalam tangan Tuhan itu Saya bersyukur banget Nah makanya teman-teman jangan sia-siakan Komunitas rohani itu teman-teman harus punya Apalagi di usia teman-teman sekarang itu Usia-usia yang mencari jati diri Mencari Komunitas yang tepat Dan percayalah sama saya teman-teman Komunitas yang tepat itu adalah Komunitas rohani Yang bisa membangun teman-teman Dan Oh iya satu lagi nih teman-teman Kenapa saya bersyukur juga Saat ini saya bersyukur ya Atas atas masa muda saya yang berkomunitas rohani itu adalah Karena yang Poin ketiga tadi teman-teman Saya itu sekarang di dunia kerja ya teman-teman Itu banyak belajar Dari apa Banyak berinteraksi Banyak bersosialisasi Saya Bisa punya banyak pengalaman ya Misalnya Misalnya menghandle satu acara Jadi ketua acara ini Ketua acara itu Itu berorganisasi Terutama ya Itu dimulai dari saya Seusia teman-teman Ketika umur teman-teman Makanya bersyukur banget teman-teman Ketika masih muda Saya udah tergabung Di dalam komunitas gereja Sehingga di Usia saya yang sekarang Terutama Menginjak Di usia kerja gitu ya Saya itu bisa punya banyak pengalaman Berorganisasi lewat gereja Bagaimana yang tadi saya bilang Bagaimana menghandle satu acara Bisa jadi ketua acara ini Belajar untuk mengkoordinasi ini dan itu Nah itu semua saya dapat dari situ Dari komunitas rohani saya Waktu saya seusia teman-teman Makanya teman-teman jangan pernah lewatkan Jangan pernah sia-siakan Masa mudamu Yaitu lewat komunitas rohani Semaju apapun zaman Semodern apapun zaman Teman-teman meskipun bisa belajar semuanya Dari Youtube Dari Google Dari segalanya Percayalah satu hal Bahwa teman-teman tetap Harus punya komunitas rohani Ya Itu teman-teman sharing dari saya hari ini Saya berharap bisa memberkati Teman-teman semua Ya Oh iya Saya ada dua pertanyaan ya Untuk teman-teman boleh sharingkan Yang pertama nih sharingnya Teman-teman Satu pertanyaan Yang pertama adalah Apakah teman-teman sudah berada Di komunitas yang tepat Ya pertama Lalu pertanyaan yang kedua adalah Ceritakan Coba saling sharing Dampak apa saja Yang sudah teman-teman alami Dari komunitas itu Ya Jadi saya ulang Pertanyaannya ada dua Yang teman-teman perlu sharingkan Yang pertama adalah Apakah saya sudah berada Di komunitas yang tepat Dan kedua Ceritakan dampak apa saja Yang sudah teman-teman alami Atas komunitas itu Nah kalau dampaknya ternyata Negatif ya teman-teman ceritakan Kalau positif ceritakan Nah Komunitas yang tepat itu Yang pertanyaan saya ini Apakah teman-teman sudah berada Di komunitas yang tepat Tadi yang seperti saya sudah Sempat singgung ya teman-teman Komunitas itu kan adalah inner circle Artinya bergaul Banyak menghabiskan waktu Itu yang disebut dengan komunitas Teman-teman cross check Komunitas saya yang sekarang ini komunitas apa sih Udah tepat belum sih Gitu Dan kalau misalnya oh ternyata Komunitas saya sekarang adalah komunitas Bersepeda misalnya Nah teman-teman sampaikan Ceritakan dampaknya apa aja sih Gitu dengan saya ada di komunitas itu Kalau komunitasnya Teman-teman merasa sudah berada di komunitas yang tepat Apakah sudah berada di komunitas yang tepat Misalnya komsel seperti ini Nah teman-teman sampaikan Dampak apa saja yang sudah dialami dari komunitas tersebut Ya itu aja teman-teman Terima kasih sekali lagi Buat kesempatannya Tuhan Yesus memberkati Jadi gimana teman-teman Sharing hari ini memberkati kan Jangan lupa untuk merenungkan dan sharingkan Pertanyaan sudah diberikan bersama konsultan masing-masing Jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengikuti pada minggu depan Happy Sunday God bless you Happy Sunday See you next week See you next week Bye bye